Ya, menu nangka goreng di Wedangan Joglu itu memang menu spesial sekaligus baru. Karena kita jarang, kalau gorengan biasanya kan pisang goreng, tau bakso, atau singkong. Nah, ini kita mencoba untuk menu nangka goreng. Dan ini memang cocok untuk cemilan yang dimakan bersama dengan kopi atau teh. Untuk suasana santai yang lagi nongkrom di Wedangan Joglu sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! memang kebiasaan ngopi sambil nyemil mungkin singkong tau gecerot nah ini kesini kok kita ditawarin produk baru kita ada nangka goreng eh ternyata waktu dicobain enak ternyata manis-manis gimana gitu apalagi ditambahin sama kopi tubuh yang spesial nih ya jadi aduh cocoklah pokoknya buat anak muda ataupun semua kalangan bisa ke sini rasanya juga enak harganya juga murah Mbak Vina ya tadi kesini eh makan apa dan minum apa ini tadi ini tadi pesen lemon serai dan nangka goreng ini untuk minumannya sangat enak ya ini lemon serai sangat berguna untuk kesehatan ya ini rasanya sangat manis sekali untuk nangkanya juga enak nangkanya manis ada perpaduannya gula halusnya jadi cocok perpaduannya sangat cocok sekali itu harga juga sangat terjangkau rasanya juga enak tempatnya juga sangat nyaman emang sering kesini ya sering kita sama temen-temen sering nyongkrong disini tapi ini tadi ada produk-produk baru jadi kita coba-coba dulu gitu dan ternyata hasilnya sangat memuaskan sekali ya bu kalau disebelahnya ibu ini ada apa aja ini bu ya ini namanya menu angkringan jadi menu angkringan nya ada nasi kucing kemudian ada sati-satian ada yang sati-satian tuh ada yang seafood kayak kerang udang cumi ada juga yang ayam jadi ada yang ayam-ayam pedas ada yang otak-otak ayam ada juga disini yang kayak jeruan ayam Mas jadi ada usus kemudian ada rempuk arti ada kulit ayam dan ada cecek untuk harganya sendiri ini berapa harganya ini serba lima ribu rupiah serba lima ribu ini satu satu tusuk lima ribu rupiah yang paling akan dibakar lagi dibakar lagi bersama bumbu dan disajikan dalam kondisi hangat yang paling laris manis ini bu yang paling laris kalau disini itu usus kemudian kulit kemudian telur puyuh tapi tahu tempe bacem juga peminatnya juga agak banyak ibu selain angkringan ini ada menu apalagi di sini kalau selain menu angkringan disini itu untuk makanan kita ada bakmi ada bakmi ada bakmi nyemuk bakmi goreng dan bakmi godok yang khas Jawa Mas kemudian ada nasi goreng juga ada kemudian kita juga ada yang bakar sama gudeg itu yang cukup laris banyak peminat Bu yang membuat beda menu-menu disini dengan di tempat yang lain itu apa Bu jadi kalau menu di bedangan juglo ini memang otentik menu Jawa Mas menu Jawa karena di sini kita inginnya menyajikan wisata kuliner sekaligus budaya Jawa jadi makanannya pun saya bukan makanan-makanan yang modern tapi memang makanan khas dari Jawa ada yang dari Jawa Tengah kemudian beberapa ini yang menu baru kita ada ayam lodoh itu yang dari Tenggale itu kenapa kok apa mengangkat ini ingin melestarikan budaya atau uri-uri atau bagaimana sih ya betul memang kita tidak kita tidak ingin budaya Jawa ini luntur dan ingin anak-anak generasi yang sekarang ini tetap mengenal bagaimana sih budaya Jawa itu dan makanan-makanannya juga termasuk seperti apa sih makanan-makanan khas Jawa ini gitu jadi tidak kalah dengan globalisasi sekarang ini yang anak-anak kita atau generasi sekarang hanya mengenal makanan dari luar dan mereka lupa dengan bahwa kita ini sendiri sebenarnya punya budaya dan makanan tradisional yang enak-enak gitu jadi itu yang ingin kita terus kembangkan Oke Bu ini saya lihat ada beberapa spot yang cantik ya ini buat suara foto atau wedding atau apa ini bisa enggak itu caranya gimana Bu kalau misalnya wedding atau seperti itu jadi untuk spot-spot foto di sini memang kita buat instagramable Mas dan untuk yang teman-teman yang ingin mengadakan acara atau pre-wedding di sini nanti cukup reservasi aja kita karena kita itu ada paket pre-wedding atau foto untuk sesi foto saja gitu kalau untuk wedding kami di sini juga bisa menyediakan all paket bahkan sampai wedding organizer di hari hanya juga kita melayani gitu jadi istilahnya orang tinggal datang mengadakan acara di sini sudah eh tanpa lagi harus repot ngapa-ngapain lagi gitu semuanya sudah disediakan di sini ya betul semuanya sudah disediakan di sini sejauh ini dari mana Bu pemesanan priwet itu kalau priwet kita sampai Surabaya Mojokerto itu kemarin ada yang ke sini kemudian kalau wedding itu juga dari Surabaya juga ada yang sudah wedding ke sini kemarin ada malah yang dari Mojokerto Mas itu juga ke sini juga jadi area sekitar Sidoarjo dan Surabaya kalau misalnya mau menghubungi itu lewat mana Bu ya bisa menghubungi IG kami atau dengan admin kami nomornya tertera di IG kita bisa dicek diwedangan juglus Sumput Sidoarjo Oke siap terima kasih